Halo teman-teman, saya sekarang ini masih di tempat yang sama yaitu di Taman Nanlien. Di bersebrangan di Taman Nanlien ini ada sebuah biara yang disebut Jilin. Biara ini adalah sebuah biara Buddha yang menggunakan arsitektur, gaya, desain menurut dinasti Tang pada zamannya. Biara Jilin ini pertama kali dibuka pada tahun 1934, tetapi dibangun kembali secara subtansial dalam sebuah proyek besar yang melibatkan desainer. Arsitektur dan pengrajin tradisional dari China, Hongkong, dan Jepang. Terletak di kaki Diamond Hill di utara Kaulun di tengah blok apartemen bertingkat tinggi dan dengan latar belakang gunung. Menjadikan biara ini tempat peristirahatan yang tenang dari lingkungan perkotaan. Biara ini adalah komplek biara Buddha besar yang terdiri dari 15 aula cedar, taman, halaman, patung berlapis emas, dan kolam terata yang dibuat dengan indah dan dimodelkan pada gaya arsitektur dinasti Tang. Desainnya mengikuti aturan kuno arsitektur Tiongkok dan prinsip fungsui. Yang dalam pembangunannya tidak ada paku yang digunakan untuk menyatukan struktur kayu dan hanya bahan alami seperti tanah liat, batu, dan kayu yang digunakan. Halaman pertama berisi taman teratai dengan empat kolam teratai besar, patung bebatuhan, pohon bonsai dalam pot, pohon cemara, dan pohon peoni. Koridor taman teratai yang indah dengan barisan tiang dan jendela gantung yang membentang di kedua sisi halaman dan di ujung halaman yang berlawanan dengan aula besar. Yang ini adalah bagian belakang berisi tempat pendidikan para biarawati. Saya tidak masuk ke dalam ruangan karena di dalam ruangan adalah tempat upacara seperti sembahyangan dan biarawati-biarawati berdoa. Karena tujuan saya disini hanya ingin melihat keindahan tempat ini dan tidak untuk bersembahyang saya hanya mengitari daerah atau tempat-tempat di luar biara saja. di dalam biara ini terdapat batung Buddha berjumlah 5 buah yang semuanya berlapis emas. Nah untuk kalian yang sedang atau ingin berkunjung di Hongkong dan ingin mengunjungi tempat biara ini aksesnya sangat mudah sekali. Dari jalur MTR kalian keluar di daerah Diamond Hill kemudian mencari pintu keluar exit C2 jurusan Plaza Hollywood. Dan dari situ sudah ada tanda panah yang menunjukkan ke arah wisata ke pintu biara Jinlin. untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya subscribe dulu ya jangan lupa like komen dan sharenya juga karena subscribe dari teman-teman semua sangat mendukung channel saya ini agar cepat berkembang dan tentunya akan membuat saya juga lebih bersemangat membuat video-video terbaru. Nah disini ini adalah kolam biru yang dipenuhi dengan koi dan dengan fitur batu dan air. teras refleksi bulan dan fabiliun pohon pagoda di tepi kolam memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk bersantai dan menikmati kolam dan pantulan bangunan di sisi yang berlawanan. Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah patung dan air mancur cahaya pencerahan dan batu nanlian yang terletak di kaki jembatan yang menghubungkan taman dengan biara Jinlin di seberang jalan. Terima kasih telah menonton! 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 manfaat hidup edukasi untuk kalian semua sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati